Saya kira memang kita perlu evaluasi total semuanya, baik manajemen pertandingan, manajemen stadion, manajemen penonton, manajemen waktu, manajemen pengamanan, semuanya harus dievaluasi total. Agar peristiwa yang terjadi di stadion Kanjuruan ini tidak terjadi lagi. Terima kasih telah menonton. Terus katanya, nanti saya pulangnya pukul setengah sebelas bu, kira-kira. Waktu jam sebelas, kok enggak ada kabar, saya teleponin enggak bisa. Sampai pukul tiga, pukul tiga itu temannya datang ke rumah. Itu, bu, lu punya ada? Oh enggak ada, lihat bal-bala. Temannya itu langsung perangkat ke sana, mencari anak saya itu. Terus dikabari, kalau enggak ada, gitu katanya. Lu di sana ritu, bu, banyak yang meninggal, gitu katanya. Nah, saya terkejut, terkejut, mas, menguang. Pokoknya saya enggak bisa, mas, saya masih ingat kalau ke anak saya itu. Salah anak saya itu, ya bisa, saya masih. Mas, itu, masih umur 20 tahun, gitu. Tak kuat, mas, kurus. Semua dari Allah dan aja, adanya Allah, semuanya akan juga Pertama-tama saya ingin dulu menyampaikan dan saya yang mendalam atas berpulangnya saudara dan kerapat bapak ini semuanya di dalam tragedi di Stajion, Stajion Anmalan. Ini 21, ya? Berapa ya? Saya jam 00.04 di Inggrisik, itu dapat, ada telepon, teleponnya anak saya. Tapi yang bicara bukan anak saya. Saya kaget. Ini siapa ya? Katanya, udah pak, saya enggak bisa bicara. Ada apa, ada apa? Setelah saya paksa, baru mau bilang, Mbak, saya ini sudah enggak ada. Ada apa, ada saya enggak tahu, ada arema itu. Iya, saya pingsan. Sehingga, saya maunya ke Malang, ada keluarga yang kewenaan saya itu, jangan lalu, jangan lalu, nanti sampai ke Malang malah, luat L dan W itu enggak aman. Saya kembali, nunggu sampai pagi. Sudah, nanti percaya aja, nanti anak Pak Lik akan kembali. Saya percaya. Lalu saya duduk, nunggu sampai subuh. Subuh, masnya yang diindau, itu saya suruh kecek ke Rumah Sakit Bawa. Alhamdulillah, waktu itu sudah siap untuk dibawa pulang. Apapun yang terjadi, jangan dirapus sana. Bawa jahat padanya. Anak saya ketika, ya cuek, anak saya juga enggak mau, ketika diundang-undang oleh temannya, nikah, diguyuri sama ibunya, enggak pernah datang. Nek, kau enggak tegokin lho, San. Terus kami duduk di tegokin di Saboh. Oh, Jokowi, bu. Setahun yang lalu, aku mesti mengundang Jokowi. Duh, kok kamu itu lho, saya itu diindah siapa? Atas kepala SMK aja. Saya lebih selesai begitu. Sehingga tadi pagi ada petugas dari pemerintahan, mau menyimpi saya. Saya berat, Pak. Karena saya punya tanggung buahnya, San. Sehingga saya ingat itu, kok berarti ini undangannya anakku? Itu yang luar biasa. Saya enggak membayangkan itu. Tepat sehat, Gip. Tepat sehat, Gip. Tepat sehat. Tepat sehat. Tepat sehat. Tepat sehat. Usut tuntas, tidak ada yang ditutup-tutupi, yang salah juga diberikan sanksi, kalau masuk ke pidana juga sama dipidanakan, tetapi yang paling penting juga, saya nanti mau ke stadion, saya juga akan perintahkan Menteri PU untuk mengaudit total seluruh stadion yang dipakai untuk Liga, baik Liga 1, Liga 2, maupun Liga 3. Hari Amesnya itu pamitan sama saya, biasanya nggak mau foto bareng, waktu itu minta foto menjemput, padahal itu masuk kerja, izin di stasiun, itu foto terakhir sama saya. Saya lagi Satgas di Jakarta, posisi berangkat. Ya kami berharap ya, menurut kasusnya itu tolong dituntaskan, kenapa kok sampai kejadian begitu, padahal itu pertandingan itu sudah kondusif, nggak ada kejadian, kok sampai mengularkan gas mata, sampai banyak itu. Saya kira memang kita perlu evaluasi total, semuanya, baik manajemen pertandingan, manajemen stadion, manajemen penonton, manajemen waktu, manajemen pengamanan, semuanya. Harus di evaluasi total, agar peristiwa yang terjadi di Stadion Kanjuruan ini tidak terjadi lagi.